tripod multifungsi, yang mana tripodnya itu tidak begitu besar, tidak begitu kecil, kokoh, dan dapat digunakan untuk kamera DSLR, mirrorless, dan juga kamera HP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Hunter Picture Pada konten kali ini, saya akan membahas tentang sebuah tripod multifungsi, yang mana tripodnya itu tidak begitu besar, tidak begitu kecil, kokoh, dan dapat digunakan untuk kamera DSLR, mirrorless, dan juga kamera HP Tripodnya seperti apa? Saya akan tunjukkan, ini tripodnya guys, jadi tripodnya itu, yaitu Takara FP555 ya, disini saya beli itu seharga 130-an Ya, murah lah guys, tapi disini banyak sekali fungsinya, kalau kita melihat dari sini saja ya, disininya, ini banyak banget Di sini ada, ya itu bisa ditekuk-tekuk ininya, tripodnya, terus disini bisa juga diluruskan, seperti ini nanti, terus disini juga bisa ditekuk lagi, dibikin hal gini, terus disini bisa untuk kamera DSLR, ataupun mirrorless Nah, disini bisa juga untuk kaca, untuk kita menaruh kacanya, terus ada kamera di depannya, biar kita mempermudah untuk, ya dalam mengonten, terus ini bisa dikaitkan di tiang, maupun di apa ya, bambu, ataupun pipa yang lagi jejer gini, nah itu bisa banget, dan tripod ini bisa dikaitkan dengan tripod besar guys Jadi, ini tuh sebuah tripod yang seperti Gorilla Pot, ya kalau Gorilla itu kan bunder-bunder Saya punya Gorilla, tapi Gorilla Pot itu menurut saya, nggak, nggak terlalu bagus ya Karena punya saya itu yang cuma harga murahan lah, dan itu pun dikasih saya, teman-teman saya Nggak terlalu bagus, karena udah seret-seret juga, dan saya akhirnya memutuskan untuk beli sebelum ke Bali Nah, disini saya beri harga itu 120 atau 130, lupa saya Nah, tripodnya seperti ini guys, jadi ketika dibuka, itu isinya, isinya guys, ada ini Yang pertama, yang pertama ada ini, ini yaitu folder untuk HP, jadi kalau HP itu nanti bisa ditaruh di sininya Nah, ini holdernya, kalau untuk HP bisa ditaruh di jepitkan HPnya ya di sini, ini untuk HP holdernya Lalu, di sini juga, yang menarik lagi, ketika ini dibuka dulu, set, ini di taruh di sini Ini dibuka, ini ya, ini bungkusnya bagus banget ya, untuk bungkusnya ada, ya ini kainnya lumayan bagus lah Tapi nggak tahu ya, cepat sobek atau nggak, karena tas dari tripod saya juga itu cepat sobek, teman-teman Nggak cepat yang udah sobek besar Nah, ini tripodnya Tripodnya itu seperti ini Jadi, nggak terlalu tinggi Nggak terlalu pendek juga Nah, ini sedangkan kalau untuk vlog, untuk foto-foto, dan ini sangat compact kalau kita untuk bawa ke mana-mana Ini sudah pernah saya bawa ke Bali untuk vlog Kalau kalian pengen melihat vlog-vlog saya ke Bali itu, kalian lihat aja di link atas ini Kalian tinggal klik, langsung menuju ke vlog-vlog yang di Bali Itu wisata-wisata di Bali menggunakan ini tripodnya Nah, keunggulannya sendiri itu, di sini itu ada bola dari tripodnya Jadi, tripod ini memiliki bola yang dapat diputar-putar Ini dapat diputar nih Dibendorkan dulu, ini diputar nih Diputar, diputar nih Ini kan dapat diputar Ini enak, kalau kita naruh kamera ataupun HP di atas ini Ini kita mau foto seperti apa pun bisa Dan ini untuk merubah jadi vertikal juga bisa Karena ini di sini Akan saya contohkan ya Oke, di sini ada HP saya Saya gunakan dulu Kemarin saya ke Bali itu pakai ini ya Ini kalau di HP saya, kelemahannya Ini nempel Nempel itu autofocusnya kadang malah ke background Jadi tidak ke saya, jadi kesentuh ini Kalau di HP saya ya, karena HP saya itu kalau merekam tidak menggunakan kamera dari HP-nya langsung Jadi dari saya download di aplikasi Playstore Nah Oke, nah Gini guys bentuknya Coba kita Gini kan Keunggulan yang pertama Ini guys, ini bisa Seperti ini Oke banget gak? Oke banget gak? Nah, seperti ini Kalian bisa Kencangkan ininya Holdernya ini Kalian kencangkan polanya Ini udah Kalau udah kencang Mau kalian gini-ginikan Aman guys Kalian untuk vlog aman Aman banget Kalau udah kayak gini Nah, terus Ini juga bisa untuk Portrait Yang saya bilang tadi Bisa untuk portrait Tinggal kalian Ya jatuhkan ini Kesini Oke Jatuhkan kesini Dan Ini agak ditepuk Aduh Jatuh guys Sorry, sorry, sorry Karena ini kurang kencang Harusnya Kencang nih Saya kurang kencang Naruhnya Oke, sudah kencang Nah, disini bisa kita Untuk Foto-portrait Kalau untuk potrait sendiri Ininya bisa diputar Jadi Kalian gini kan Kalian kencangkan Sesuaikan dengan Ininya Kamera HP-nya Jadi kalau kalian Misalkan Kameranya disini Ya kalian putar lagi Ini Nah, ini Gini Nah, ini Gini Oke, gini Nah, ini kan bisa untuk Portrait Tinggal kalian sesuaikan Arahnya Nah, ini mau gini Seberapa Oke Oke, ini terbalik ya Karena ini juga untuk Mix saya Yang disini Nah, ini guys Jadi seperti ini Nah, untuk tripodnya Bisa untuk potrait Landscape Dan untuk vlog juga Mantap Ini untuk foto Video Jauh banget Saya kemarin di Bali Untuk bikin footage Nge-vlog Juga pakai tripod Ini Ini takara dari FB55 Sangat Berfungsi Buat di Bali Nah, ketika saya Di Bali Saya tidak Menggunakan tripodnya Itu Bolanya Jadi saya itu Langsung Ini bola bisa Dicopot ya Bola ini bisa Dicopot Kalau dicopot Kalau dicopot ya sudah Ini dimasukkan saja Ke dalam Wadahnya Terus Kita menggunakan Ini langsung Kalau saya itu Punya holder sendiri Dari Gimbal Saya ambil dari Gimbal Terus saya Langsung Tancapkan ke sini Saya puter Terus Sudah nge-vlog Biasa saja Nah Terus kelebihannya lagi Disini Ini guys Ini itu bisa diputer Kalau kalian lihat ini Ini itu Bisa diputer Nah ini Ini lihat dulu Disini itu Ada di grid Yang Megarnya itu Tidak terlalu Tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu lebar Nah Ini gridnya Tidak terlalu lebar Seperti ini ya Nah Terus coba Ini diputer Ini bisa diputer Ini gini Diputer Gini Diputer Ini lebar banget sekarang Dan ini Berubah menjadi lebih rendah Jadi Ini bisa diputer Sangat Efektif banget Jadi bisa lebih lebar Lebih rendah Jauh banget kan Bisa lebih rendah Lebih tinggi Diputer lagi Jadi lebih Tinggi Untuk Innya sendiri Caga ya Atau kaki-kakinya Ini bisa diginikan guys Ditaku 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 Ini fleksibel banget Pokoknya ini Tripod Yang paling efektif Menurut saya selama ini Dan Ini bisa membantu saya Selama di Bali Untuk melakukan vlog Dan aktivitas lainnya Ini dapat Kita bentuk Ya terserah kita Mau seperti apapun Ini gini Atau kalian mau Bentuk Seperti ini Yang ada disini Ini Yang ada disini Kalian bisa bentuk Gitu guys Jadi kalian bisa bentuk Gini dulu Terus gini Nah bisa banget Kalian bentuk lagi Yang ini Gini Kalian bentuk lagi Yang ini Yang ini gini dulu Terus gini Jadi ini Sangat fleksibel Dan bisa dibawa Kemana-mana Tenteng Gak terlalu berat Tapi ya Lumayan berat Gak berat banget sih Gak ada sekilo Cuma berat tahun ini Ini tinggal dilurus-luruskan lagi Ya tinggal dilurus-luruskan guys Saya gak tau Dalamnya ini seperti apa Tapi Sangat bagus ini Ya tinggal dilurus-luruskan Ya Kitar-pintar kita Jangan luruskan Disini Sudah tinggal Untuk nge-vlog lagi Kalau pengen nge-vlog Saya kemarin Gitu di Bali Untuk vlog itu Pakai tripod ini Sangat enak banget Tapi ketika pakai kamera Nah Saya itu Berat Jadi tangannya itu Gak kuat Lama-lama ya Jadi cuman Berapa menit ya 15 menit itu Udah capek banget Terus Saya taruh Jadi tripodnya ditaruh Ya Enak banget Terus saya juga pernah Ini taruh di batu Enak banget Karena ini bisa Ditelengkung-elengkungkan ya Jadi ya Fleksibel banget tripod ini Sangat rekomendasi Bagi kalian yang Ingin membelinya Harganya juga cukup murah Dan terjangkau Ini 120 atau 130 Murah Dan ini itu Bisa membantu Aktivitas kita Dalam vlogging Foto Maupun video Ya teman-teman Nah mungkin Sekian ya Ini review Ataupun unboxing Dari Takara FP555 Semoga ini Bermanfaat Dan semoga Kalian Dapat Teredukasi Jika kalian Ingin membeli Tripod ini Kalian bisa Klik Di link Deskripsi saya Itu sudah Saya sertakan Untuk link Pembeliannya Bisa kalian Klik Lalu Kalian beli Di Link Di bawah ini Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bali Indonesia Sampai jumpa